Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ketemu lagi di channel TM hobby project Oke buat teman-teman yang udah nonton video-video saya sebelumnya itu tentang DCR 02 ini semangat sempat saya reparasi terutama di bagian dinamonya ke yaitu tentang dinamo dengan ganti brush juga ya ganti dinamo ganti brush jadi saya balikin ke SMC jadi lagi kayak STB lagi jadi guys buat teman-teman yang kemarin nonton ini saya repair DCR 02 dinamonya saya kembalikan pakai SMC Cuma saya ganti brush Nah selanjutnya saya mau reparasi lagi ini era avante yang kemarin pelgnya sempat goyang dan sudah oblak ini kiri coronanya sekalian bannya juga mungkin mau saya ganti nah dengan part apa aja sebenarnya saya itu udah nyiapin part buat air avante ini beberapa part yang udah saya beli online di dari rice toys nah nih ras rice toys ini saya udah pernah datang ke tokonya yaitu punya Mas Lucky di daerah Tulungagung dimana namanya itu resgirits kalau nggak salah sih ya itu waktu saya pernah ke Tulungagung dan ini saya pesan barang dari dia beberapa part yang mau saya pasang ke air avante apa aja barangnya kita unboxing dulu guys untuk harga partamnya di Mas Lucky resgirits itu termasuk murah apalagi kalau kita beli langsung cuma kalau kita beli via all shop memang harganya ada selisih cuma akan enaknya kita bisa gratis ongkir nih guys ini barangnya pelek fin ini yang pacf ya ini yang karbon cuma brandnya atau deh lalu Gerasio Gerasio biru-hijau sudah dapetinnya juga ya saya kira hanya gear cuma malah dapet pinyon juga dan yang terakhir saya ban Maroon ini ban Maroon dan saya pasang di depan karena kemarin saya pinjem ban Maroon dari super2 jadi super2 yang damper style saya saya pasang di sini buat test run kemarin kalian nonton videonya tuh ada di yang 17 Agustus upload kemarin bisa dicek di channel saya beli part di rice toys itu justru malah lebih murah kalau kita datang langsung ke tokonya karena saya sempat beli barang juga juga tuh di tokonya dan bisa sekalian main di restos Tulungagung di Dede kecamatan sumber di daerah Trenceng sumber gempol Tulungagung nah disini karena saya mau ganti velgnya pakai velg karbon nah video ini saya buat tanggal 23 Agustus cuma belum tahu kapan tayang dan karena melihat sebuah video postingan yaitu ada rencana besok itu ada race kelas Tamiya yang baru yaitu Tamiya standar Tamiya plastik STP jadi itu Tamiya nya kalau saya lihat di channel Mas Fani Fn toys itu regulasinya partnya termasuk bebas ya bisa dibikin mirip-mirip damper style bisa cuma barangnya partnya harus plastik plastik semua di tinggal ada barang karbon RFRP atau barang-barang dari aluminium rollernya gitu semua plastik jadi kok saya jadi kepikiran mau merubah ini menjadi kelas STP cuma gimana ya guys kira-kira karena saya punya ini motor dari Tuntun series Pro itu untuk emasasi saya yang dual sub jangkan untuk yang stb saya belum ada ya cuma ada like das paling bisa dipakai comot dari super2 demper style saya Hai dan kalau mau ikut juga waktunya enggak tahu ya terlalu mepet ini hari Sabtu dan besok ada lomba sedangkan video ini saya juga masih belum tahu kapan akan saya ditayangin eh oke oke sekarang kayaknya kita coba repair air sasisnya dulu aja guys dengan part-part yang ada ini untuk gear bener masih opsional mau pakai yang biru hijau atau pakai merah coklat masih tanda tanya karena kemarin di tes lumayan kenceng dan sempat kelontang ini kitnya apaku terlalu kenceng ya oke kita coba romba kengin aja dulu guys coba kita cek dulu gearnya ini kita pasang spurgear nya ya goyang dan koronanya goyang juga guys ini ada spurgear warna hijau gear torsi ternyata goyang juga dan ini alternatif saya punya as 72 saya coba dulu nah ini gearnya bagai gear Corona oldi dan spurgear hijau kenceng Oke lanjut kita potong aja biar jadi 60 milik diberi tanda dulu lanjut dipotong bisa menggunakan tang lalu dihaluskan lagi dengan mata gerinda dilanjut dengan proses pemasangan setelah sebelumnya kita balance dulu pelek dan as rodanya kita pasang satu persatu dari spurgear Corona gear dan lanjut ke pelek bagian yang sebelahnya nih untuk as rodanya saya masih pakai yang merek biasa kenapa saya pakai ini karena asroda 72 rata-rata itu lebih gemuk lebih gemuk dibanding yang as bawaan standarnya ya apalagi kalau pakai merek jay itu yang hardshaft biasanya lebih tebal jadi digi-gear makin kencang lanjut kita pasang juga counter gearnya dan jangan lupa kita lemasi semua gear yang sudah terpasang Oke sekarang kita tes on dulu kita pasang baterai dan check sound ini dia sil akhirnya ini band saya amplas sedikit ya enggak dibubut cuma di amplas aja dan belakangnya ini masih super hard tapi udah bukan bawaan yang ngasih challenge rubahannya hanya pelek as dan gear ya jadi nggak kelihatan berubah sekarang udah nggak goyang lagi nah udah kenceng jadi nggak terlalu jauh oblak kayak sebelumnya lumayan lah buat main-main SCB liaran dan juga mulai lonceng apa putaran odanya nggak langsung berhenti ya langsung meter lumayan lumayan Asia challenge 2024 Oke terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa lagi di video-video berikutnya jangan lupa like share dan subscribe nya ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax